Intro Hanya dalam kurun waktu 20 hari, Polres Pematang Siantar dan jajarannya berhasil mengungkap berbagai kasus tindak kejahatan, sekaligus menangkap 17 orang tersangka dan menyita sejumlah barang bukti hasil kejahatan. Hal tersebut diungkapkan Wakapolres Pematang Siantar Kompol Joni Sitompul dengan didampingi kasat reskrim AKP Togar Butar-Butar dan Kasubak Humas Ibtu Resbon Gultom kepada wartawan saat menggelar konferensi pers di Makapolres Pematang Siantar. Menurut Wakapolres Pematang Siantar Kompol Joni Sitompul, ada pun sejumlah kasus yang diungkap saat reskrim beserta polsek di wilayah hukum Polres Pematang Siantar, yaitu pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, jambret, penggelapan kendaraan bermotor, perjudian dan kasus kekerasan dalam ruang tangga. Terkait dengan hasil-hasil yang sudah kita lakukan, baik terhadap kasus-kasus curat, curas, curanmor, 3C itu yang menjadi atensi Bapak Kapolda, kemudian termasuk juga atensi Bapak Kapolres, karena curanmor ini termasuk yang menjadi perhatian masyarakat. Ada beberapa kasus yang kita tangani terkait dengan curanmor, roda 2, ada pelakunya ada 3 kasus, curanmor roda 2, laki-laki 2 orang. Kemudian BB yang kita amankan itu ada 2 unit sepeda motor roda 2, 1 buah kunci T. Sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan adalah sepeda motor, televisi, 4 buah karung beras bulok, 1 pucuk senjata api, linggis, kunci letter T, 1 unit mobil berjenis minibus, sejumlah handphone, serta uang tunai berjumlah 7 juta 5 ribu rupiah. Kasat Reskrim saat memaparkan mengatakan saat jajarannya melakukan penggeledahan terhadap tersangka kasus pencurian, ditemukan barang bukti berupa senjata api. Total tersangka sebanyak 17 orang dari berbagai kasus bidang-bidangan, C3, curan, curanmor, dan perjudian. Polres Pematang Siantar melalui jajaran Satreskrim akan membongkar kasus-kasus yang dilaporkan masyarakat, serta menjaga ketertiban dan kondusivitas masyarakat. Pihaknya juga secara tegas mengatakan tidak akan mentolerir setiap tindak kejahatan di wilayah hukum Polres Pematang Siantar. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Tribrata TV, Salam Tribrata.